Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas mengenai persamaan nilai mutlak Dalam bentuk kuadrat ya Jika teman-teman menemukan soal seperti ini Ini adalah bentuk persamaan nilai mutlak bentuk kuadrat Dia cirinya yang di dalam nilai mutlak itu pasti sama Disini X kurang 4 disini juga X kurang 4 sama ya Nah kalau sama seperti ini ini bentuknya adalah bentuk kuadrat Jadi kita misalkan nilai mutlak X kurang 4 Ini kita misalkan sama dengan A ya Sehingga bentuknya akan menjadi Saya hapus dulu Nah akan menjadi seperti ini Ini yang pertama X kurang 4 Nilai mutlak X kurang 4 kita ganti dengan A Sehingga bentuknya menjadi A Ingat ada pangkat 2 jadi A pangkat 2 ya Dan dikurangi 4 Nilai mutlak X kurang 4 Kita ganti dengan A Jadi Min 4A Kemudian min 12 sama dengan 0 Langsung saya kita tulis Nah setelah menjadi bentuknya seperti ini Ini adalah bentuk persamaan kuadrat Nah jadi langkah selanjutnya kita mencari nilai A Dengan cara kita faktorkan Jadi Kita faktorkan kita dapat Nah ini A kali A akan menghasilkan A kuadrat Min 6 dikali 2 menghasilkan min 12 Kemudian min 6 Tambah 2 menghasilkan min 4 Nah oke Selanjutnya Kita uraikan ya Jadi yang pertama kita tulis A kurang 6 Sama dengan 0 Yang kedua kita tulis A tambah 2 sama dengan 0 Seperti dia Kemudian kita selesaikan satu-satu yang pertama yang ini Sehingga kita dapat nilai A sama dengan 6 Min 6 pindah ke sebelah kanan jadi positif 6 Kemudian Yang ini ya Kita cari Kita dapat nilai A sama dengan min 2 Positif 2 pindah ke sebelah kanan jadi min 2 Nah setelah kita dapat nilai A seperti ini Kita ganti lagi nilai A Dengan ini Ini kan kita misalkan tadi nilai mutlak X kurang 4 sama dengan A Kemudian kita ganti nilai A ini Dengan nilai mutlak X kurang 4 Sehingga bentuknya menjadi Nilai mutlak X kurang 4 sama dengan 6 Kemudian nilai A yang ini Kita ganti juga dengan Nilai mutlak X kurang 4 Nah Ini kita dapat 2 persamaan nilai mutlak ya Nah yang perlu diingat nilai mutlak itu Nilainya itu selalu positif Jadi kalau ada bentuknya seperti ini Nilai mutlak X kurang 4 Nah ini hasilnya adalah negatif Kalau negatif seperti ini berarti dia tidak memenuhi Jadi ini kita coret ya Nah jadi yang kita pakai yang ini Nilai mutlak X kurang 4 sama dengan 6 Jadi kita corekan jadi 2 bentuk Yang pertama kita tulis lagi Ini X kurang 4 sama dengan 6 Seperti ini Yang kedua kita tulis Kita tulis lagi ini X kurang 4 Di sini sama dengan 6 Berarti yang kedua ini sama dengan min 6 Satu positif Satu negatif Oke Sekarang kita cari nilai X Dari persamaan ini dulu Kita dapat X sama dengan 6 Min 4 Pindah sebelah kanan jadi positif 4 Sehingga kita dapat X sama dengan 10 6 tambah 4 10 ya Kemudian yang ini X sama dengan min 6 Min 4 nya Pindah sebelah kanan jadi positif 4 Jadi min 6 tambah 4 Min 2 Jadi kita dapat X sama dengan min 2 Maka himpunan penyelesaiannya yaitu X1 sama dengan min 2 Yang ini Kemudian X2 sama dengan 10 Yang ini ya Oke Jika ada yang belum dimengerti Bisa ditanyakan di kolom komentar ya Jika ada yang belum dimengerti Jika ada yang belum dimengerti Jika ada yang belum dimengerti Jika ada yang belum dimengerti